Mirsa Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan peninjauan ke gedung kesenian geoteater yang runtuh di Ranca Kalong, Sumedang. Gedung kesenian geoteater yang memiliki luas 7 hektare ini merupakan gedung baru yang rencananya akan digunakan untuk pertunjukan seni dan budaya kawasan Ranca Kalong, Kabupaten Bandung. Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan peninjauan langsung gedung kesenian geoteater yang runtuh di Ranca Kalong, Kabupaten Sumedang. Gedung kesenian geoteater seluas 7 hektare ini merupakan gedung baru yang rencananya akan digunakan untuk pertunjukan seni budaya di kawasan Ranca Kalong, Kabupaten Sumedang. Namun buruknya konstruksi bangunan membuat gedung teater runtuh bahkan sebelum dipakai dan diresmikan. Anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat Iwan Suryawan mengatakan ini sangat disayangkan dengan anggaran yang cukup besar namun karena tidak teliti dalam pembangunannya akhirnya tidak bisa digunakan. Untuk itu Komisi 5 akan berkoordinasi dengan dinas terkait dan pemerintah setempat untuk menanyakan kejadian sebenarnya sehingga bisa runtuh. Kedepannya Komisi 5 akan menganalisa kembali program pembangunan gedung kesenian geoteater termasuk asas jalan yang cukup terpencil sehingga manfaatnya bisa benar-benar dirasakan oleh masyarakat Sumedang khususnya dan Jawa Barat secara keseluruhan. Harus kita dalami mengapa ini terjadi mulai dari perencanaan sampai pembangunan ke depannya. Karena sayang anggaran yang begitu besar karena tidak teliti di dalam pembangun mungkin akhirnya tidak bisa digunakan. Artinya Komisi 5 akan mencoba menganalisa dan juga mengajak mungkin dinas terkait dengan pemerintah Sumedang untuk melihat kembali perencanaan tentang pembangunan geoteater ini yang lebih komprehensif. Selain di Sumedang, Komisi 5 DPD Profsi Jawa Barat pun meninjau langsung gedung kebudayaan di kawasan Rangga Wulung, Kabupaten Subang yang terbengkalai. Pembangunan di lahan seluas 4 hektare ini telah menelan biaya sebesar 6 miliar rupiah dari total anggaran yang direncanakan sebesar 33 miliar rupiah.